Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan Sain Test data tunggal sampel besar dengan Excel, SPSS, dan juga R. Dengan anggota kelompok, yaitu Geri Molda Putri dari 2ST10 dan juga Teresia Intan dari 2ST10. Uji tanda atau Sain Test singkatnya adalah mengubah data menjadi tanda positif atau negatif. Untuk data tunggal, kita bisa bandingkan datanya dengan median. Jika XI lebih besar dari median, kita beri tanda plus. Jika XI kurang dari median, diberi tanda min. Dan jika XI sama dengan median, diberi tanda 0 dan dikeluarkan dari sampel. Untuk hipotesis di uji tanda kali ini, ada 3 macam yang digunakan. Yang pertama adalah pengujian 2 arah, yaitu poin 1, dan juga pengujian 1 arah menggunakan poin 2 dan poin 3. Untuk statistik uji dan keputusannya dapat dilihat layar berikut. Jika sampel N lebih besar dari 25, kita menggunakan Z hitung dengan rumus X plus minus 0,5 min N per 2 per akar N per 2. Contoh soal Sain Test kali ini, kami menggunakan data sebagai berikut. Berdasarkan informasi di pasar, diketahui bahwa harga kangkung per ikat adalah Rp. 2.000. Seorang ibu rumah tangga mencoba menanyakan ke 27 pedagang pasar tentang harga kangkung tersebut. Diperoleh data harganya sebagai berikut, dapat lihat di tabel sebelah sini. Ujilah bahwa median harga kangkung adalah Rp. 2.000 per ikat. Ini datanya. Kemudian untuk hipotesisnya, untuk H0-nya, M sama dengan Rp. 2.000 atau median sama dengan Rp. 2.000, yang artinya median harga kangkung yang dijual oleh 27 pedagang pasar sama dengan Rp. 2.000. Dan untuk H1 atau H alternatifnya adalah M sama dengan, tidak sama dengan Rp. 2.000 atau median tidak sama dengan Rp. 2.000. Yang artinya median harga kangkung yang dijual oleh 27 pedagang pasar tidak sama dengan Rp. 2.000. Untuk alphanya, kami menggunakan alfa sama dengan 5%. Kemudian dilakukan penghitungan sebagai berikut. Karena di sini harganya adalah sebagai berikut, dan median yang kami inginkan atau median yang dari Soal inginkan adalah Rp. 2.000, maka harga dikurang Rp. 2.000 sebagai berikut. Dikurangkan. Kemudian diperoleh harga yang dikurang Rp. 2.000 sebagai berikut. Setelah itu, kami menandakan mana yang dia menghasilkan tanda plus dan mana dia menghasilkan tanda min. Kemudian digunakan juga mana yang plus itu dijadikan angka 1 dan yang min itu dijadikan angka 0. Dapat dilihat bahwa di data ke-26 ternyata ada angka 0. Maka kami mengeluarkan data ini dan menghasilkan n kita sekarang adalah 26 saja. Kemudian di sini saya menggunakan if sebelumnya. Setelah itu, untuk statistik ujinya, menghitung mana yang plus dan mana yang min, dan dapat ditemukan menggunakan fungsi count if sebagai berikut. Tanda plus atau tanda 1 adalah 16, dan tanda min atau tanda 0 adalah 10. Kemudian untuk penghitungannya, kami menggunakan Z hitung dan juga p-value. Untuk Z hitungnya, dapat dilihat seperti ini rumusnya. Atau bisa dilihat juga di sini. Karena kita menggunakan data sampel tunggal dan juga data yang besar, N lebih besar dari 25, maka Z hitungnya adalah X plus 0,5 dikurang N per 2 per 0,5 akar N. Nah, X ini dari mana? Dapat dilihat lagi, karena di sini kita menggunakan H1-nya adalah tidak sama dengan, atau bisa disebut juga pengujian dua arah, maka kita mencari X-nya ini dengan X minimum atau X negatif, yaitu X-nya adalah 10. Maka X hitungnya sebagai berikut, dan dihasilkan adalah min 0,98058676. Kemudian dibandingkan dengan X table, atau Z table sebagai berikut, yaitu menggunakan fungsi norm X in 0,05 per 2, karena ini adalah dua arah, menghasilkan min 1,96. Maka keputusannya adalah dengan menggunakan X lagi adalah gagal tolak H0. Untuk p-value-nya, kalian menggunakan norm bis dari zat hitung, dan dibandingkan dengan alpha 0,05, yang menghasilkan gagal tolak H0. Kesimpulannya adalah, dengan tingkat signifikansi 5% ditemukan cukup bukti untuk mengatakan bahwa median harga kangkung yang didual oleh 27 pedagang pasar sama dengan Rp2.000. Untuk penggunaan SPSS, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginput data harga kangkung. Lalu kita tambahkan satu variable lagi, yaitu variable median, dan kita input median harga kangkung, di mana pada hipotesis menyatakan bahwa median 0-nya adalah Rp2.000. Input hingga data ke-27. Selanjutnya, pada menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, pilih Two Related Samples. Untuk variable 1, masukkan variable median, dan pada variable 2, kita masukkan variable harga kangkung. Pada pilihan test type, jantung hanya sign saja untuk melakukan uji tanda. Pada output SPSS, didapatkan frekuensi untuk negative difference-nya, di mana harga kangkung kurang dari median, adalah sebanyak 10. Positive difference, di mana harga kangkung lebih dari median, adalah sebanyak 16. Dan Thice, di mana harga kangkung sama dengan median, adalah sebanyak 1. Pada hasil uji statistik, didapatkan Z hitungnya adalah minus 0,981, dan P-value-nya untuk two belt, atau tes dua arahnya, adalah 0,327. Selanjutnya, P-value ini kita bandingkan dengan alpha, atau tingkat signifikansi yang digunakan. Di sini kami menggunakan alpha 0,05, yang menghasilkan keputusan gagal tolak H0, karena P-value lebih dari alpha. Sehingga dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa median harga kangkung adalah sebesar 2.000. Baik, selanjutnya, kita akan menghitung menggunakan RStudio dengan soal yang tadi dan data yang sama. Untuk pengujian sign test ini, diperlukan package dan input library sebagai berikut. Jika yang belum menginstall bsda, bisa menggunakan install.package dalam kurung tanda petik bsda, tutup petik, tutup kurung. Karena saya sudah menginstallnya, saya tidak akan menjalankannya. Kemudian untuk library-nya, bisa dijalankan lagi bsda, dan untuk library read excel ini, untuk membaca data yang tadi kita lakukan di Excel. Kita jalankan. Kemudian untuk input data, di sini saya menggunakan variable df, kemudian read excel, harga kangkung titik xlsx, yaitu membaca data yang tadi saya hitung di Excel, atau membaca data dari Excel. Jika kita menggunakan view df, dan kita jalankan, hasilnya akan sebagai berikut, akan sama seperti di Excel. Sebagai berikut, dengan n sama dengan 27. Selanjutnya kita menggunakan sign test, yaitu sign titik test dalam kurung. Kita masukkan data yang akan kita pakai, karena di sini saya memakai df, dan di dalam df itu ada kolom harga kampung. Saya menggunakan df, tanda dolar harga kampung. Setelah itu, md, di sini ada dalam median, yang kita inginkan tadi ada mediannya sama dengan 2000, dan juga alternatif two-sided, karena kita menggunakan alternatifnya tidak sama dengan 2000, atau bisa juga dibilang dua arah. Dengan conf levelnya adalah 0,95. Ini dapat diganti sesuai dengan keputusan yang ada di soal. Jika kita jalankan adalah sebagai berikut. Nah, karena bivaluenya 0,3269, yang artinya dia lebih besar dari alfa yang kita gunakan adalah 0,05, dapat disimpulkan bahwa kita adalah gagal tolak pano. Dan kesimpulannya sama seperti yang tadi, yaitu memang benar bahwa median pada 27 pedagang pasar yang menjual kampung adalah 2000. Sekian penjelasan sain tes atau uji tanda oleh Teresa Hintan Jessica dan juga Geri Maulida Putri. Terima kasih.